Menjadi manusia dan diam diantara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Silahkan duduk, jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri Qodba Kamensi Jesus dari Injil Yohanes. Dan kita sampai di akhir dari prolog, pembukaan Injil Yohanes, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Dan kita mendapati sebuah tema yang dikembangkan oleh Rasul Yohanes, yaitu bahwa sekarang firman itu, firman yang sudah kita lihat minggu yang lalu dan minggu sebelumnya, firman yang adalah Allah, tapi firman itu juga bersama dengan Allah. Sekarang dikembangkan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Atau yang lebih tepatnya sebetulnya, firman itu telah menjadi daging. Dan ini yang akan menjadi tekanan kita. Memang sayang sekali, sosial-sosial, LAI menerjemahkan firman itu telah menjadi manusia. Ya karena itu sebuah penghalusan makna. Dan setiap kali kita membaca Alkitab kita, ada eufemisme seperti itu, itu tidak menolong kita untuk menjadi kaget dan terpukau. Tetapi yang sebetulnya dikatakan di dalam bahasa aslinya, firman itu telah menjadi daging. Daging seperti kita miliki. Sesudah kita akan fokus kepada ayat yang ke-14 saja hari ini, karena ayat ini bisa dijadikan seminar berhari-hari. The word became flesh. Ada seorang anak kecil yang ketakutan, sosial, waktu mendengar halilintar, geleder gitu ya, lalu dia itu bertanya, Mah, aku takut. Lalu mamanya bilang, Jangan takut, Tuhan itu ada di sini bersama dengan kamu. Lalu halilintarnya datang lagi. Dia kaget lagi, lalu dia ketakutan memeluk mamanya, Mah, aku masih takut. Jangan takut, nak, ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita. Lalu anaknya bilang begini, Kalau saja mah Tuhan Yesus itu ada di depanku. And he had a skin on. Maksudnya dia itu muncul benar-benar di depanku. Aku akan tidak takut lagi. Lalu mamanya bilang, Nak, Yesus pernah datang. He used to be with us. He had a skin on. Dia datang dalam tubuh manusia. Dan itu sesudah yang menjadi fokus Rasul Yohanes di ayat yang ke-14 ini. Dan kita akan melihat tiga poin sesudah. Arti daripada firman telah menjadi daging, Lalu respon yang salah dan respon yang benar terhadap itu. Ya jadi artinya apa? Bagaimana kita berespon salah dan bagaimana seharusnya kita berespon. Mari kita lihat yang pertama sesudah. Arti dari the word became flesh. Sesudah ayat ini kata Bishop Jesse Riley, Begitu pendek dalam kata-kata tetapi begitu panjang kalau dibahas. Ya jadi Einstein itu pernah ngomong begini sesudah. Kalau kita melihat segala sesuatu di bawah mikroskop dan diteliti sampai detail, maka kita baru tahu betapa dalam, enggak kelihatan ujung kedalamannya. Topik yang kita sedang cermati itu. Dan kalau kita melihat setelah-setelah topik ini, kita tidak akan juga pernah bisa melihat kedalamannya. Ini biasanya kita pikirkan waktu Natal. Tetapi tentu ini bukan masa Natal, tapi kita akan memikirkan Yohanes 1 ayat yang ke-14 ini. Karena ini bicara soal inkarnasi. Firman yang menjadi manusia atau menjadi daging, itu bicara soal dalam bahasa aslinya, infleshing di dalam daging. Itu yang dimaksud sesudah. Jadi kita tahu dari minggu lalu bahwa Firman itu mengacu kepada Yesus. Yesus yang ada bersama dengan Allah sejak kapan? Sejak kekekalan di masa lampau sampai kekekalan di masa yang akan datang. Dia yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia sekarang mengadopsi natur yang baru. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan definisi inkarnasi di sana, the second person of the triune God, God the sun, itu mengambil natur manusia. Jadi pada waktu ini satu hal yang perlu kita pahami betul sebagai orang Kristen. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia kemudian tidak berhenti menjadi Allah. Natur kealahannya, his divine nature, tidak kemudian dibuang, lalu dia mengambil natur manusia. Tetapi inkarnasi, secara doktrin itu mengajarkan kepada kita, bahwa Yesus tidak mengurangi, tetapi menambah, menambah natur manusia ke dalam natur keilahiannya. Sehingga dia disebutkan di dalam doktrin inkarnasi adalah satu pribadi, tapi dua natur. Natur ilahi dan natur manusiawi. Ini yang kita harus pahami dari arti, the word became flesh. Di dalam Alkitab Inggris terjemahan Eugene Peterson, The Message, dia menulis dengan sangat kontemporer dan bunyinya menarik sekali. Dia bilang begini, the word became flesh and blood and move into the neighborhood. And move into the neighborhood. Jadi selama 33 setengah tahun, Yesus itu masuk ke hidup kita, dia tinggal sepertinya itu di ujung jalan, dimana kita tinggal, dia hidup bersama-sama dengan kita. Tapi menarik sekali, seperti tadi yang saya katakan, Yohanes tidak bilang firman itu telah menjadi manusia. Di dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Tidak dikatakan the word became man, tetapi the word became flesh. Itu sebabnya kata Leah yang membuat artwork ini dengan sangat grafis, dengan sangat akurat, sepertinya menggambarkan, kalau tidak salah itu tangan. Seperti darah dan daging kita. Itu yang Yesus miliki. Kita bersyukur untuk ICC artis yang setiap minggu Anda sadar atau tidak, itu menggambar, mencoba untuk mewakili apa yang akan dikotbahkan dari teks yang ada dengan gambar-gambar yang menolong kita untuk bisa lebih fokus, mengarahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Dan ini salah satu yang dilakukan setiap minggu. Gambar yang saya kira sangat grafis dan sangat realistis. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah daging. Dalam artian apa? Yesus punya tubuh seperti kita. Yesus punya jiwa seperti kita. Sebabnya penulis kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan, Dia itu memiliki daging yang berdosa, namun dia tidak berdosa. Dia dibuat menjadi dosa karena kita, namun dia tidak berdosa. Jadi sesudahnya Yesus bisa dicobai, karena daging itu lemah, dia mengalami itu. Tapi dia tidak berdosa. Apakah dia bergumul untuk melawan dosa? Ya. Tapi dia tidak berdosa. Jadi dia jelas, sesudahnya memiliki tubuh, memiliki daging, supaya dia bisa identify with us. Dia bisa merasakan, kalau kita itu bergumul, bukan hanya, aduh saya gak boleh makan coklat, gak boleh makan yang ada lemaknya, ada gulanya gitu ya. Pokoknya gak boleh semua itu. Kita bergumul seperti itu. Yesus merasakan, dia merasakan lapar, dia merasakan capek. Dia itu menjadi sama seperti kita, karena dia memiliki daging. Flesh and blood. The word became flesh and blood. Tapi dia melakukannya, tanpa dia itu berhenti menjadi ala. Kemuliaannya, nanti kita lihat sesudah-sesudah, tidak kemudian menjadi berkurang, karena dia menjadi manusia. Sesudah-sesudah, dia karena sudah adalah raja, sebelum dia jadi bayi, maka kemuliaannya tidak berkurang, pada waktu dia menjadi bayi, seperti manusia lainnya, pada umumnya. Semuanya sih ya, saya dan Anda. Sesudahnya kalau raja lain, itu jadi bayi dulu, baru ketika dewasa, diangkat jadi raja. Ya kan? Bahkan ada orang, yang nunggu begitu lama, seperti raja Inggris yang sekarang. Dulu kita punya gambar Queen Elizabeth, sekarang sudah diturunkan, karena sekarang diganti. Raja Charles, tapi dia baru berumur berapa? 74 tahun baru dinobatkan, jadi raja. Yesus beda, sebelum dia lahir jadi bayi, dia sudah adalah raja. Tetapi raja itu, menjadi rupa, menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dan yang menarik lagi, dari frase ini, dikatakan di sana, and dwelt among us. And dwelt among us. Diam di antara kita. Nah, saya ajak Anda untuk, pakai kaca pembesar, mencermati ayat ini. Apa arti kata, dwell, dwelling, diam bersama kita. Bahasa aslinya, bicara soal tabernakel, bicara soal kema. Jadi, dia itu mendirikan kema, di antara kita. Bayangkan, kalau dalam ruangan ini, kita semua tinggal dalam kema, ada kema, di sana, kema di sebelah kiri, gitu ya. Lalu, Yesus datang, dia juga mendirikan kema. Nah, kalau Anda orang Israel, Anda bukan orang Israel pastinya, nggak ada ya, orang yang dari Israel. Tapi, kalau Anda orang Israel, membaca ini, Anda langsung ingat akan, keluaran 33. Pada waktu Allah itu bertemu dengan umatnya, karena dia itu suci, dan orang-orang Israel ini orang-orang yang berdosa, maka dia harus, tidak bisa langsung ketemu sembarangan, karena orang akan langsung mati, yang berdosa, tidak tahan dengan Allah yang, suci. Maka ada, dibuat kema pertemuan. Kema pertemuan ini adalah satu tempat, satu kontinuum yang khusus, di mana Allah berbicara hanya kepada Musa, lalu Musa menyampaikan kepada umat Israel. Ini yang terjadi pada waktu, bangsa Israel itu ingin bertanya kepada Allah, atau Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Nah, sekarang, Rasul Yohanes itu berkata bahwa, Allah itu menyatakan dirinya, mengekspresikan dirinya, bukan lagi di dalam kema, seperti di zaman lalu, tetapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus itu adalah kema pertemuan, antara Allah dengan manusia. Kalau Anda ingin melihat Allah, kalau Anda ingin melihat Allah, lihatlah Yesus. Kalau Anda bertanya, Allah itu seperti apa sih? Lihatlah Yesus. Kalau Anda bertanya, apakah Allah akan marah dengan dosa? Lihatlah Yesus. Apakah Allah akan mengampuni dosa? Lihatlah Yesus. Kita tiba-tiba memiliki representasi yang akurat, yang penuh akan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan pada waktu bangsa Israel itu bertemu dengan, mendengar Allah lewat Musa, di kema pertemuan itu, maka di sana dikatakan, Musa itu, habis ketemu Allah, mukanya itu bersinar. Bahkan bisa berhari-hari. Sama seperti anak muda yang baru ketemu dengan cewek atau cowok yang dia coba dekati. Setelah ketemu, tiba-tiba mukanya bersinar. Lu kenapa lu senyum-senyum sendiri gitu kan? Gak mau cerita terlalu dini gitu ya. Kenapa? Ada apa? Terus senyum bersinar. Nah, Musa mungkin seperti itu, senyum dan bersinar. Berhari-hari sinarnya. Kenapa? Karena the glory of God descended. Turun atas dia. Nah, pada waktu Yohanes bilang bahwa the world became flesh. Bukan hanya Yesus itu menjadi kema pertemuan Allah dengan manusia, tetapi kemuliaan Allah itu nampak di dalam Yesus. Dan kalau kema pertemuan itu ada di tengah-tengah persis, kemanya orang Israel, maka seharusnya Yesus itu harus menjadi dasar hidup kita, dasar gereja kita. Setelah itu artinya the world became flesh and dwelt among us. Firman itu menjadi darah dan daging, lalu pindah, berkema, tinggal, bersama dengan kita. Sudah-sudah yang menarik, kalau nanti Anda bertanya, waktu Yesus sudah mati, lalu bangkit, lalu balik ke surga, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Saya tidak menyampaikan ini di kebaktian pertama, tetapi kalau Anda ingat, saya pernah menyampaikan ini di beberapa waktu yang lalu. Sudah-sudah kita suka nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu ya laku itu ya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, dan seterusnya. Tapi sebelumnya sudah-sudah, ada satu hal yang berubah di dalam pribadi kedua alat ritunggah. Yaitu sekarang, dia punya tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitannya itu memiliki tangan dan kaki yang berlubang. Itu tadinya dia tidak miliki, Sampai dia itu menjadi manusia, lalu dia mati dari kayu salib. Dan kaki tangan yang berlubang itu, tubuh kebangkitannya tetap memiliki itu. Itu sebabnya dia bilang kepada Thomas yang tidak percaya, maukah kau menyentuh lambungku. Sudah-sudah itu satu hal yang luar biasa. Kita menyembah Allah yang mengerti kita, yang datang mencari kita, meskipun kita berulang kali, cuek, lari dari dia. Sudah-sudah itu artinya, the word became flesh. Tetapi kita memiliki respon yang salah. Mari kita lihat, the wrong response to the word became flesh. Dan salah satunya yang seringkali kita lihat pada banyak orang modern hari ini, adalah mereka tidak mau menerima ini, karena mereka tidak mau menerima mujizat. Mujizat apalagi ada bayi yang lahir dari seorang perawan. Tidak masuk akal secara medis. Medically impossible. Mana mungkin ada seorang perempuan yang tanpa benih, laki-laki bertemu dengan benih, perempuan kemudian bisa melahirkan anak. Itu hil yang mustahil. Atau hal yang mustahil, terserah Anda mau pilih yang mana. Jadi tidak mungkin. Nah, sudara, saya ingin mencoba memberikan argumen di dalam filsafat disebut A for theory. Argumentasi A for theory. Yaitu mencoba untuk menyampaikan argumentasi dari argumen yang lebih besar ke yang lebih kecil. From greater to lesser. Dan ini dipakai oleh Rasul Paulus, cara berargumentasi secara filsafat seperti ini. Misalnya di Roma 8, ayat 32, Paulus itu bilang begini, kalau Allah mau memberikan Yesus mati bagi kita, masa sih dia gak mau pelihara kamu, jaga kamu? Itu yang Paulus katakan. Jadi maksudnya, kalau Allah itu mau memberikan anaknya untuk mati bagi kamu, yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih membuat dia itu merasa kehilangan anak, masa sekarang ketika kamu sudah menjadi anaknya, kamu gak dipelihara? itu namanya argumen dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah sustra, coba anda sekarang bayangkan, kalau anda melihat bahwa Allah ini menciptakan seluruh seantero jaket raya ini, masa dia gak bisa untuk menaruh sebuah benih di dalam diri seorang perawan untuk melahirkan anak. Kalau dia bisa menghiasi seluruh angkasa dengan jutaan miliaran bintang dan dia kasih nama satu demi satu, masa dia gak bisa taruh satu benih di diri seorang perawan untuk melahirkan anak. Jadi sustra lihat, bahwa mujizat itu bagi Tuhan satu hal yang kecil sustra. kalau anda tidak menerima bahwa dunia ini diciptakan oleh satu pribadi yang intelijen, bagaimana anda menjelaskan penciptaan dunia ini? Bahkan para ilmuwan itu sustra tidak bisa menemukan jawaban yang lebih kuat dibandingkan jawaban bahwa ada intelligent design dibalik alam ini. Itu sebabnya sustra, kalau Allah bisa menciptakan seluruh alam semesta, dia pasti bisa menciptakan benih di dalam diri Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Kalau gak alternatifnya apa sustra? 12 tahun yang lalu di Melbourne Town Hall, 200 meter dari sini, saya menghadiri satu debat yang penuh sustra Melbourne Town Hall, saya juga kaget ya, baru pertama kali saya menghadiri debat karena pembicaranya adalah John Lennox dan Peter Singer. Setelah Peter Singer ini saya sudah baca bukunya sebelum dia melakukan debat di sana, saya pikir wow ini luar biasa, dia salah satu ateis terkemuka. John Lennox sustra adalah seorang matematisian dari Oxford yang juga terkenal sekali dan mereka akan debat soal apakah Allah ada. dan di tengah-tengah debat itu sustra John Lennox menanyakan kepada Peter Singer Peter, where do you think human came from? Menurutmu manusia itu berasal dari mana? Lalu ini sustra jawaban Peter Singer dia bilang begini dalam bahasa Inggris ya we can assume that somehow in the primeval soup we got collections of molecules that became self-replicating and I don't think we need any miraculous explanation. Maksudnya gini sustra-sustra dia bilang pokoknya gini loh ada sebuah ini susah diterjemahkan sebuah molekul yang bercampur jadi satu ya tiba-tiba dari sana keluarlah kehidupan keluarlah manusia. lalu John Lennox kalau Anda tahu John Lennox itu ya orangnya gede tapi sangat hangat kayak papa bear dia bilang begini tidak bagaimana mungkin molekul molekul di dalam mixture soup itu bisa dikatakan sesuatu yang tidak misterius jadi jawabannya itu sendiri manusia berasal dari mana adalah sesuatu yang misterius betul gak jadi pada waktu orang tidak percaya ditanya manusia asal dari mana jawabannya itu juga misterius sustra sekarang mereka tidak mau menerima misteri kelahiran anak darah lalu John Lennox mengatakan begini isunya bukan adalah kita mau terima atau enggak kelahiran anak darah isunya adalah kelahiran anak darah mana yang kita itu mau percaya artinya gini kita cuma mau pick and choose kita tidak mau menerima bahwa Yesus itu lahir dari anak darah nah isunya yang lebih sentral menurut saya adalah ini kalau kita tidak mau terima bahwa Tuhan itu tidak masuk akal jadi banyak orang Kristen anak muda yang misalnya ah Tuhan itu gak masuk akal bagi saya mana mungkin dia lahir dari seorang perawan saya gak mau percaya dia kalau Anda itu cuma mau Tuhan yang masuk akalmu otak kita ini gak terlalu besar jadi kita mau Allah yang besar itu kita masukin dalam otak kita untuk kita bisa pahami kalau kita cuma mau Tuhan yang masuk akal itu berarti Anda itu hanya mau Tuhan yang tidak lebih bijaksana dari Anda Anda tidak mau Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah Anda apakah benar sedemikian jadi kalau Anda itu punya masalah betul-betul besar you are in a big trouble kalau Anda berdoa kepada Tuhan Tuhan tolong aku lalu Tuhan bilang begini loh kan kamu pikir aku harus masuk akal jadi gak ada yang aku bisa lakukan yang kamu tidak pikirkan sebelumnya apa yang aku akan lakukan kamu juga sudah tahu itu Tuhan yang kita imajinasikan dan kita gak mau kan Tuhan yang seperti itu karena Tuhan yang seperti itu kita tidak akan sembah worth is the lamb kita gak akan nyanyi seperti itu kenapa? karena dia ya sebanding sama kita if you want God who makes complete sense to you you just worshiping God of your imagination kalau engkau hanya mau Allah yang bisa masuk akal bagi Anda Anda hanya menyembah Allah yang Anda pikirkan dalam imajinasimu bukan Allah yang sesungguhnya bukan Allah Alkitab sesuatu itu keberatan orang-orang tidak percaya yang sekaligus menjadi banyak sekali keberatan orang-orang skeptis tapi Anda lihat bukan betapa absurd betapa konyol keberatan yang sedemikian nah di sepanjang sejarah gereja sudah ada banyak keberatan lain yang muncul terhadap dua natur kristus ini sebagai Allah 100% dan sebagai manusia 100% saya tidak akan membahas secara detail tapi saya ingin kasih tahu supaya Anda lebih paham sedikit bahwa iman percaya yang kita warisi ini adalah iman percaya yang sudah dipertahankan dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang mendahului kita supaya apa yang kita percaya hari ini adalah ajaran yang tetap murni jadi Anda tidak sendirian sebagai orang Kristen kita tidak sendirian sebagai ICC Melbourne kita mewarisi iman yang sudah dipertahankan dari generasi ke generasi di abad-abad yang pertama muncul begitu banyak ajaran palsu yang menyerang tentang dua natur Kristus ini adalah empat dari begitu banyak yang ada jadi misalnya apa yang disebut sebagai arianisme itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah dia hanyalah pribadi yang diciptakan tetapi Anda lihat Yohanes 1 ayat 14 sebetulnya menjawab dengan tegas sekali ini the brilliance of God di dalam satu ayat menjawab semua kreativitas orang-orang yang mencoba menyerang ajaran Alkitab karena disana Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging dan pada waktu itu terjadi natur Allah dan natur manusia itu dijadikan satu yang kedua yang kedua apolinarianisme apolinarianisme itu bicara bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki jiwa manusia hanya divine mind tapi sekali lagi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa ketika firman itu menjadi daging keduanya itu secara sempurna disatukan ada tubuh dan ada jiwa sekaligus itu sebabnya Yesus berdoa di Getsemani sangat ketakutan dan keringatnya seperti darah itu dia alami kenapa? karena dia manusia 100% berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ajaran palsu ini Nestorianisme berkata bahwa ada dua pribadi yang berbeda di dalam Kristus yang satu ilahi yang satu manusiawi tapi kita percaya apa? satu pribadi bukan dua pribadi satu pribadi dua natur dan Yohanes 1 pada waktu mengatakan firman itu menjadi daging itu tidak bisa dipisahkan jadi Anda tidak bisa membaca keempat kitab Injil lalu bertanya ini Yesus lagi sedang jadi manusia apa jadi seperti Allah gitu ya gak bisa dipisahkan tetapi yang terjadi adalah pada waktu John Calvin mengomentari misalnya Filipi pasal 2 ayat yang ketujuh dia mengatakan bahwa Yesus yang adalah Allah dan manusia 100% dia itu conceal dia itu menahan menyembunyikan keilahiannya supaya dia itu menyadari bahwa misalnya dia mengatakan sudah-sudah soal kapan hari kiamat hanya Bapak yang tahu itu yang dia katakan karena dia sedang concealing his his divinity tapi tidak berarti bahwa keduanya itu bisa dipisahkan seperti apa yang Nestorian katakan dan yang terakhir setelah yutychianisme yutychianism yaitu berkata bahwa keilahian dan kemanusiaan Kristus itu tidak berbeda tetapi blending menjadi satu hal yang baru jadi natur ilahi natur manusia dijadikan satu di blend pakai blender terus keluar sesuatu yang baru itu yang mereka ajarkan tetapi sekali lagi Yohanes 1 M4 mengatakan bahwa keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu menjadi satu dan tidak kemudian di blend seperti itu sehingga tidak jelas lagi kelihatan sekali kedua natur yang berbeda tetapi di dalam satu pribadi jadi sudah melihat Yohanes 1 M4 itu menjadi ayat yang bisa bertahan terhadap semua serangan serangan yang terjadi di dalam sejarah gereja terhadap keilahian dan kemanusiaan Kristus ini respon respon yang salah dan sampai sekarang banyak orang yang masih sulit percaya Kristus karena hal yang seperti ini makanya apa yang kita bisa pelajari saat ini Anda harus studi Alkitab Anda baik-baik jadi kalau ada orang yang Anda coba injili tidak mau percaya Anda bilang begini gini loh ya pendapatmu itu adalah pendapat yang sudah dikemukakan di abad yang kedua ya jadi sudah ada banyak sekali sanggahan jadi kalau kamu tidak mau percaya karena pendapat seperti itu itu pendapat yang sangat sangat kuno ini loh sanggahannya ini yang kita harus coba sampaikan karena ini sesuatu yang sangat sentral di dalam iman percaya kita ya jadi Anda bisa google salah satu atau keempat dari ajaran palsu ini dan Anda pelajari lebih dalam lagi apa artinya kemanusiaan dan keilahian kristus dua natur satu pribadi jadi itu respon yang salah jadi bagaimana respon yang benar respon yang benar adalah kita harus melihat itu sebagai satu kemuliaan Allah yang disampaikan kepada manusia ya the right response is to see the glory of God in Christ respon yang benar adalah memandang kata si itu adalah to gaze intently memandang dengan serius kata si itu berasal dari kata yang aslinya itu diturunkan jadi kata teater kalau Anda lihat Broadway show atau lihat apalagi yang orang lihat hari ini gitu ya opera jarang kita lihat opera tetapi Anda harus bayar mahal kan untuk dapat kursi yang tidak terlalu bagus ada tiang gede lagi di depannya gitu ya 70 bucks tapi Anda ingin melihat saya pernah nonton lemis untuk kedua kalinya karena saya sudah pernah lihat gitu ya saya jadi ngantuk jadi saya ketiduran kira-kira 15 minutes dan saya merasa rugi karena bayar mahal ketiduran lagi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah bahwa kita harus melihat secara intens the glory of God itu respon yang seharusnya respon yang benar nah apa itu the glory of God dari semua definisi yang muncul seorang teolog itu mengatakan seperti ini Herman Buffing namanya dia bilang tolong slide berikutnya David ya ya di dalam bahasa inggris maksudnya kira-kira begini dalam bahasa Indonesia kemuliaan itu bicara soal semua atribut Allah karakter Allah yang luar biasa yang supreme yang brilliant yang exceedingly great jadi pada waktu kita bicara soal apa misalnya kesucian Allah kesucian Allah itu adalah kesucian yang glorious yang mulia kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang glorious yang mulia kebenarannya adalah kebenaran yang glorious semuanya tentang Allah itu glorious itu yang dimaksud dengan the glory of God kalau Anda adalah atau Anda merasa minimal orang baik kebaikan Anda itu bukan glorious coba saya tanya hari ini Mother's Day saya tanya bagaimana pendapatmu tentang mamamu oh mama saya itu baik selalu perhatian sama saya tapi mungkin tidak semua dari kita akan bilang oh my mother's kindness is glorious kebaikan mamaku itu luar biasa besar mungkin kita tidak akan mengatakan itu kalau saya tanya bagaimana kebaikan suamimu atau istrimu oh iya dia baik dia perhatian kadang-kadang kadang-kadang enggak tapi kalau ngomong soal Tuhan kita akan bilang kebaikannya itu glorious karena dia tidak pernah tidak baik itu yang dimaksud dengan kemuliaan nah tetapi tekanan Yohanes di sini adalah kemuliaan Allah itu terlihat dengan jelas pada waktu dia lahir menjadi bayi pada waktu dia menjadi daging that glory sekarang jadi kelihatan dan sejujurnya kalau anda orang Israel sebetulnya ini adalah kalau mundur ke slide berikutnya adalah sesuatu yang mencengangkan kenapa karena kata glory bagi orang Israel itu mengerikan kalau anda membaca kitab keluaran anda akan tahu kalau ada kemuliaan Allah itu datang kalau anda tidak hati-hati anda bisa mati kenapa karena kita orang berdosa Allah adalah suci yang berdosa dan yang suci tidak bisa campur itu sebelumnya pada waktu Musa itu bilang Tuhan aku ingin melihat kemuliaanmu lalu Tuhan bilang apa kalau kamu lihat aku Musa kamu akan mati pada waktu tabut perjanjian itu dibawa kembali kepada bangsa Israel dan ada orang yang berani-beraninya membukanya melihat apa yang ada di dalamnya orang itu langsung mati demikian juga dengan 50 ribu orang yang kepingin lihat juga the Lord struck down 50,000 people anda bisa baca itu di 1 Samuel pasal yang ke-6 dimana mereka berteriak siapa yang tahan who is able to stand before God dia terlampau suci jadi kemuliaannya itu mengerikan tetapi yang sekarang itu mencengangkan adalah kemuliaannya itu hadir dalam diri Tuhan Yesus dan yang luar biasa pada waktu Yohanes melihat Yesus dia gak mati pada waktu orang-orang jahat itu meludahi Yesus mereka gak binasa ini yang mencengangkan dan mengherankan mereka dan kita hari ini merasa biasa aja jadi Yohanes 1 ayat 14 menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita mengerti bagaimana Allah itu begitu mengecilkan dirinya sehingga pada waktu dia itu dihina diludahi dicambuk dipasang di atas kayu salib dia tidak membinasakan semua orang yang mencoba melakukan itu kepadanya so that's amazing that's mind blowing dan seharusnya itu mengubahkan kita kenapa kita tidak lagi bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus kita melihat itu biasa saja kita datang kebaktian nyanyi mungkin sembarangan datang agak terlambat atau sangat terlambat kita tidak melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang membuat orang tadinya itu kalau tidak hati-hati mati langsung kita sangat santai ogah-ogahan sangat casual datang di dalam hadirat Allah kalau semuanya itu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus semua ICC Melbourne ini diciptakan ada untuk Kristus Anda punya kesehatan bisa nafas sampai sekarang untuk Kristus Anda bisa bekerja untuk Kristus Anda punya anak membesarkan anak untuk Kristus Anda menjadi mama dan di hari Mother's Day ini Anda harus sadar bahwa Anda menjadi seorang ibu untuk Kristus nah kalau semua diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus kenapa kita tidak merasa butuh melihat kemuliaannya untuk mendengar suaranya untuk mengecap kebaikannya untuk merabah tangan dan kakinya yang berlubang untuk mencium aroma Kristus sudah tahu kenapa karena kelima panca indera kita itu terlalu sering dipuaskan oleh hal-hal yang ada di dunia ini yang sangat-sangat inferior dibanding kemuliaan Kristus kita terlalu mudah dipuaskan kata C.S. Lewis oleh segala macam kenikmatan yang ada di dunia ini padahal itu semua hanyalah pointers kepada kemuliaan yang jauh lebih besar kita seperti seorang anak kecil kata C.S. Lewis yang suka main pasir di pantai bikin castle berjam-jam di bawah matahari dan kita pikir bahwa itulah kenikmatan dunia padahal ada sesuatu yang jauh lebih indah lebih menyenangkan yang anak kecil itu tidak tahu tapi kita seperti anak kecil itu dan sekarang kita mampu melihat yang tidak kelihatan itu di dalam diri Kristus Yesus cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran ala 2 Korintus 4 ayat yang keempat lalu Yohanes menambahkan dan ini poin yang terakhir di dalam ayat 14 itu dia itu penuh kasih karunia dan penuh kebenaran penuh kasih karunia dan penuh kebenaran setelah kalau dia hanya penuh kasih karunia tidak penuh kebenaran itu bukan kasih karunia yang sejati atau sebaliknya dia hanya penuh kebenaran tapi tidak penuh kasih karunia itu bukan kebenaran yang sejati juga jadi kemuliaan Allah dalam Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran kasih karunianya itu penuh kebenaran tidak sentimental dan kebenarannya itu penuh dengan kasih karunia tidak kasar ada orang yang sulit percaya Kristus mereka bilang begini saya sih bisa menerima Allah yang penuh kasih tapi kalau Allah yang marah itu saya gak bisa terima mana mungkin Allah itu marah menghukum orang yang berdosa yang namanya Allah harus baik kalau Allah tidak baik saya gak mau percaya Allah yang seperti itu setelah tunggu dulu Anda pernah mungkin ya dengar argumen semacam itu masa kita menyembah Allah yang marah-marah terhadap dosa Allah semacam apa itu Allah harus baik karena job deskripsinya Allah ya baik sesudah kalau Anda mendengar argumen semacam itu Anda harus beritahu kepada orang itu dengan baik-baik kira-kira begini sesudah kalau engkau jadi mama atau jadi papa satu hari engkau akan tahu kalau engkau mengasihi anakmu engkau pasti akan marah sama dia betul gak coba para ibu dan para ayah yang ada di ruangan ini apakah pernah Anda bilang kepada anakmu nak karena mama papa mengasihimu papa dan mama tidak akan pernah marah sekalipun terhadap engkau coba cara parenting seperti itu anak anda akan menjadi anak yang sembarangan tapi anda justru marah kepada anak anda karena anda sangat mengasih dia itu sebab anda tidak mau ada hal yang merusak dirinya dan ada hal-hal yang membahayakan dirinya itu sebab anda harus marah jadi marah karena kebenaran itu adalah satu ungkapan kasih ini yang saya selalu sampaikan kalau saya diundang oleh sekolah Kristen kemudian ada banyak sekali orang tua Kristen sekolah Kristen sekolah Minggu yang mengajarkan bahwa marah itu dosa sesudah itu tidak benar Yesus marah alam marah tapi mereka marah karena mereka mengasihi semakin mereka mencintai kita maka semakin kebenaran itu akan ditegakkan pada waktu dia melihat kita merusak diri kita sendiri dengan dosa jadi lawan kata kasih itu bukan kemarahan lawan kata kasih itu adalah cuek kalau anda cuek ngapain susah-susah marah-marah sama anak mendingan saya gak usah marah itu namanya anda tidak mengasihi anak anda setelah pada waktu Allah di dalam Yesus Kristus dikatakan oleh Yohanes penuh kasih karunia dan penuh kebenaran itu menunjuk setelah pada akhirnya kepada salib karena di dalam salib itulah kita melihat kebenaran Allah dan kasih Allah itu muncul dengan sangat-sangat jelas setelah di atas salib kebenaran itu dimunculkan karena dosa dihukum jadi setiap kali kita ingat bahwa dosaku diampuni kita harus ingat pengampunan itu bukan hanya ya sudah diampuni terus gak ada apa-apa begitu ya seseorang harus menanggung hukumannya karena kita diampuni maka ada orang yang menanggung di atas salib kebenaran Allah ditegakkan karena dosa diampuni dan sekaligus di atas salib kasih karunia itu dinyatakan dengan jelas karena yang menerima penghukuman dosa bukan kita tapi Yesus itu sebabnya salib itu melambangkan kasih karunia dan kebenaran sekaligus dengan sangat jelas dan untuk itu Yesus harus menjadi daging dia harus menjadi manusia dia harus menjadi daging karena paku itu harus ditancapkan di tangannya dan kakinya dia harus menjadi daging untuk dapat mati menggantikan anda dan saya sejujurnya kalau anda melihat kemuliaan seperti ini seharusnya kita itu bertelut menyembah dia dan berubah saya pernah ditanya bagaimana ya kok saya ini bisa bertumbuh serius menjadi orang Kristen saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan atas pernikahan saya atas keluarga saya atas pekerjaan saya yang nanya banyak orang jawabannya pertanyaannya kira-kira sama bagaimana ya supaya Yesus itu semakin real dalam hidup saya sebetulnya jawaban dari semua pertanyaan itu cuma satu Anda harus melihat kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus yang muncul pada waktu inkarnasi dan lebih jelas lagi pada waktu salib Kristus kalau Anda memahami ini dan semakin Anda memahami Injil Kristus itu Anda akan diubahkan Anda tidak akan lagi merasa aduh kenapa ya masalahku berat problemku banyak semua itu tidak ada bandingnya dibandingkan kemuliaan Kristus yang harus menjadi bayi diludahi dicambuk dan dinaikkan ke atas kayu salib kemudian dipaku di atasnya itu semua yang membuat kita seharusnya berubah untuk serius mengasihi dia untuk mengubah karakter kita untuk mau bertumbuh serupa dengan Kristus kalau Anda selama menjadi orang Kristen aku masih seperti yang dulu menjadi lagu tema hidup Anda maka Anda harus berubah hari ini karena Anda melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus kalau Anda baru pertama kali mendengar berita Injil ini pertanyaan saya adalah apakah Anda menangkap apa yang Yohanes ingin sampaikan kepadamu firman itu telah menjadi daging dan kau telah melihat kemuliaannya kemuliaan anak Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran apa responmu hari ini mari kita tunduk kepala kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati